Baik, kita akan bermain apa namanya? Squid Game In the Classroom Misar akan balik badan Akan mengucapkan mantra Kupunya kunci di tiang bendera Dan kalian masing-masing mempunyai 3 nyawa Kalau misar sudah balik badan Kalian bergerak berarti nyawanya hilang 1 Melayang, ditembak, dicoret pakai sepidol Di akhir game Yang nyawanya habis harus maju menerangkan Tentang gaya magnet Dari sifat-sifat magnet Tentang benda magnetis dan non-magnetis Dan juga bagaimana cara membuat magnet Itu hukumannya Dan ketika misar berbalik badan Mengucapkan mantra Kalian harus berpindah tempat Sebanyak minimal 4 langkah Tidak boleh berdiam diri Minimal 4 langkah Boleh 5, 6, 7, 8 Jari sini melompat ke sana juga boleh Yang jelas jangan nabrak konconnya Oke sudah siap Ini misar pasang kameranya Oke mulai Kupunya kunci di tiang bandera Ngeek Kita lihat Kalau ada yang bergerak Ini apa Kalau ada yang bergerak Ini tumpuk undung Gani Oke salaman Deli Alan Kak tembakan Dung-dung Berkurang satu Siap Kupunya kunci di tiang bandera Ngeek Ya itu Tembak Dung-dung-dung Berkurang Apa Gawin Hai Gawin Ini kamu Ngapain pegang-pegang Wah itu kalau di pangku Ini kena tembakan Ingat nyawanya hanya tiga ya Misalnya tinggal satu Kupunya kunci di tiang bandera Ngeek Seli Kamu kebelet Kebelakang Seli Ah mati Oke enak ini duduk Ini lagi pijet-pijetan Gimana Fif Kamu pegang kursi Wah Paraihan Ya Allah Ini gak capek Ini tangannya Kupunya kunci di tiang bandera Ngeek Eh kenapa kamu di depan tempat sampah Kamu bilang Kamu mau kemana Mau pindah tempat Awas ada yang mengintai Boneka Squid Game Bunekanya dari sini Kupunya kunci di tiang bandera Ngeek Walah Dli Dli Ah Tembak Kupunya kunci di tiang bandera Kupunya kunci di tiang bandera Kupunya kunci di tiang bandera Waduh Waduh ini kepalanya ditendang apa yang paling terakhir kembali ke tempat duduk siapa yang nyawanya masih utuh siapa yang berkurang satu siapa yang berkurang dua siapa yang habis Oke enggak ada berarti enggak ada yang kena hukuman ya ha mau lagi mimpi oke bye bye selamat menikmati abone ol